Usah keluar orang kata Korban kasus dugaan sertifikat ganda yang dilakukan Bank CIMB Niaga Terus berusaha memperjuangkan haknya Kali ini korban Mas Huri Cahyadi bersama belasan karyawannya Mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Pati Mas Huri Cahyadi bermaksud untuk memberikan dukungan kepada aparat penegak hukum Yang saat ini menangani kasusnya Bos tepung tapioca asal Margo Yoso ini juga menyatakan kekesalannya Karena sudah 4 tahun menjadi korban dugaan penipuan oleh Bank CIMB Niaga Karena melelang sertifikat ganda Tapi selama ini pihak Bank CIMB Niaga seakan menutup mata atas kasusnya Kasus ini mencuat pada 30 Maret 2012 lalu Mas Huri Cahyadi ikut lelang tanah dan rumah Atas nama Insinyur Kuswantoro Warga Desa Mojo Agung Kecamatan Terangkil Seluas 7.919 meter persegi Melalui kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang Semarang Setelah dinyatakan menang lelang Mas Huri melunasi kepada Bank CIMB Niaga Sebesar 616 juta rupiah Namun saat akan ditempati ternyata tanah tersebut masih dikuasai orang lain Dengan bukti yang sama yaitu sertifikat Dan oleh pengadilan Negeri Pati Dinyatakan sertifikat yang mereka pegang adalah sertifikat fiktif Setelah menghitung kerugian dari penjualan lelang Perputaran uang, biaya perkara di pengadilan Dan kerugian mobil Mas Huri Cahyadi menuntut ganti rugi 27 miliar Kita support Kejahatan Negeri Pati Dalam penanganan kasus kejahatan perbankan CIMB Niaga ini Ngasih tembusan surat yang kita kirim juga ke Bank Indonesia Untuk penutupan izin usaha CIMB Niaga Karena kejahatan semacam ini itu Saya yakin itu tidak hanya saya yang terjadi Banyak tapi mungkin beda, konteksnya beda Tapi intinya mereka juga dirugikan oleh CIMB Niaga 4 tahun berperang melawan CIMB Niaga Menuntut hak saya Tapi CIMB Niaga matanya buta Dan telinganya tuli Karena putusan pengadilan Negeri Pati Menyatakan janda Tapi dia tidak mau tahu Menanggapi kedatangan para korban ini Kepala Kejaksaan Negeri Pati Kusnin Menyatakan saat ini pihaknya baru berkonsultasi Dengan sejumlah jaksa Pihaknya mempunyai waktu maksimal Untuk memberikan hak jawab Atas berkas yang diajukan pihak kepolisian Pada Senin depan Hari ini baru Apa itu tadi jasanya baru konsultasi Untuk Ano Dengan saya Intinya bahwa yang dijadikan bersama Pak Uri Di situ adalah Pak Jentor Saya kaji Satu penimpangannya bahwa Satu Pak Jentor itu adalah Menurut pasal 49 Itu bahwa Pak Jentor itu adalah Kurang hati-hati Kurang hati-hati Di dalam menerima pengadilan permohonan Kekikor Sertifikat yang diadukan Yang dibuat jaminan Ternyata Dicek ke lapangan Saat ini adalah Sudah di tempat yang berkonsultasi Satu tersangka berinisial DPO 60 tahun warga Sleman Yogyakarta Yang merupakan pensiunan karyawan PT Bangsi IMB Niaga Sudah ditetapkan tersangka oleh Polres Pati Dia pernah menjabat sebagai senior manajer Bangsi IMB Niaga Kudus Pada tahun 2006 lalu Tersangka dijerat dengan pasal 49 Ayat 2 Undang-Undang Perbankan Tentang ketidakhati-hatian Dalam menentukan suatu kebijakan Dengan ancaman 5 tahun kurungan penjara Heri, Cahaya TV Tentang ketidakhati-hatian Tentang ketidakhati-hatian Tentang ketidakhati-hatian Tentang ketidakhati-hatian Tentang ketidakhati-hatian Tentang ketidakhati-hatian Tentang ketidakhati-hatian